jadi ini sekedar pemberitahuan ya, saran dari saya bagi servis-servis TV ini agar berhati-hati saat menyerpis TV saya hampir saja hari ini kecelakaan ya ini ada kapasitor yang meledak ada kapasitor yang meledak 25 pol 100 mikro parat ini meledak tadi terlempar, untung tidak kena mata untungnya tidak kena mata dan itu adalah ledakannya di bagian dekat vertikal itu nah kawan-kawan servis bisa lihat sendiri ya ledakannya setelah saya colok ke listrik jadi kronologinya ini mesin ini saya beli di market palace ya saya beli di market palace dan bilangnya ini masih bagus masih layak pakai dan mau saya pasang ke TV tabung ini ternyata setelah saya colok listrik itu ya saya colok listrik langsung meledak hanya beberapa detik sekitar 5 detik lah untungnya saya untungnya saya nyelok listriknya ke depan TV sini kalau saya masih posisi di sini ledakan ini kena muka atau kena mata jadi hati-hati ya bagi kawan-kawan yang menyerpis menyerpis TV elektronik yang membeli barang di tempat-tempat yang lain yang belum bisa dipercaya hati-hati ya kawan-kawan ini bisa meledak karena potasinya tinggi sekali dan selalu berhati-hati ya jadi isinya seperti ini ya kawan-kawan dari kapasitor yang meledak tadi ini sudah saya lepas dan isinya seperti ini jadi ini koto positif dan negatifnya jadi bagi teman-teman yang ingin lihat isinya cuma seperti ini ya dan ini juga di dalamnya ada semacam kapas atau lapisan plastik dan ini dari casingnya dia terbuat dari semacam plat tipis ya plat tipis dan ini saya ralat ya ini 25V 1000 mikroparat ini 0 nya 3 ya jadi saya ralat tadi saya sebut 100 jadi ini 1000 1000 mikroparat dan sudah saya ganti ya saya coba ganti dengan yang masih bagus mudah-mudahan ini bisa hidup tipisnya dan ini masih bekas ledakannya ya bekas ledakannya kapas-kapas ini dan ini mesin ini tidak bisa hidup ya saya sudah ganti ini IC regulatornya di 12 berapa itu sudah saya ganti dan kita raket dulu ke tabung ini karena di tabung ini tidak bisa keluar api jadi kita raket ke tabung yang satu ini mudah-mudahan bisa hidup normal ya dan pinnya juga beda ya ini yang 9 saya ganti dengan yang 7 pin karena ini tabungnya tipis sub 14 in jadi dia punya tabung 7 pin saja RGB nya oke kita raket saja mudah-mudahan bisa hidup normal jadi mesin yang saya beli itu ternyata tidak bisa hidup ya kawan-kawan malah meledak kemarin kapasitornya dan IC regulatornya juga kena dan sudah saya ganti dan ini juga saya pasang pengaman ya pengaman tambahan untuk bola lampu untuk jaga-jaga seandainya konslet atau short dia akan terantisipasi jadi kita coba hidupkan ya mudah-mudahan bisa hidup normal oke kita coba colok listriknya kita hidupin ya kita colok apakah bisa hidup ya ternyata sudah bisa hidup tipinya setelah diganti IC regulator tadi tetapi ini tidak ada tulisan menu nya ya biasanya langsung keluar menu dan ini belum terpasang kabel tonernya juga buat siaran TV nya jadi seperti ini ya kawan-kawan tadi dari material total dan sudah bisa hidup kita telah dilakukan penggantian kapasitor yang meledak serta IC regulatornya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati